Tim tamu, pendekar Cisadane justru tampil menyerang di babak pertama dan hampir menciptakan gol. Andai tendangan Gozali Siregar tak menerpa tiang gawang. Meski jual beli serangan ditampilkan kedua tim, tak ada gol tercipta di babak pertama. Tuan Rumah berhasil memuncah kebutuhan di awal babak kedua. Menyerang asal Brazil, dulinya sukses memaksimalkan umpan mendatar Esteban Vizcara. Lelaga akhirnya berakhir sama kuat 1-1 setelah Persita mencetak gol balasan di menit 74. Adalah Huildan Ramdani yang menyelamatkan Persita dari kekalahan lewat sundulannya dari dalam kotak penalti. Dengan hasil ini, Laskar Sabe Kerap tak beranjak dari posisi 4 kelasmen, sedangkan Persita berada di urutan ke-9.